Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita menyaksikan Untuk pembuatan bilah sulangkar khas Banten Jadi yang pertama Kita Proses pengapian dulu Itu langkah pertama Ini dia Langsung kita Proses Buat bahan Bila sulangkar Jadi Semua itu awalnya pendek Nanti dibikin satu Tujuh lapis Maksudnya tujuh lapis dijadiin satu Setelah itu dibakar lagi Memang Cara pembuatannya memang Tradisional Sekali Tanpa ada Mesin Tanpa ada Mesin pot Yang lainnya Ini Pembuatan Awal Pembuatan awal Setelah itu Dibakar lagi Bakar lagi Setelah ditun Memang Memang Prosesnya Untuk Bila sulangkar Lama Prosesnya lama Beda Sama Golok-golok Di Pasar Mungkin dalam Satu hari Mendapatkan Tiga puluh Bilah Atau Lebih Tapi kalau Selangkar Untuk Bilahnya Satu hari Belum Tentu Dapat Satu Ini Ini Pembuatan Awal Pembuatan awal Proses awal Tanpa Pengamanan Apapun Sarung tangan Juga Tidak ada Masker Juga Tidak ada Jadi Dia nyamannya Seperti ini Ini Memang Sangat Sangat Friskan Cara Prosesnya Memang Hampir Mirip Sama Bilah Demaskus Ya Hampir Mirip Bukan Hampir Mirip Memang Mirip Bedanya Kalau Demaskus Dia Di Mesin Ada Mesin Dia Udah Otomatis Tapi Ini Walaupun Ini Secara Manual Tapi Hasilnya Memang Sama Hasilnya Sama Bagus Kualitas Juga Sama Cuman Hanya Pekerjaannya Yang Beda Lalu Selangkar Tersebut Dibelah Habis Dibakar Dibelah Nanti Belahannya Itu Dijadiin Satu Lihatnya Memang Agak Riskan Lihatnya 7 Lapis Itu Bahannya Tidak Termasuk Pakai Mas Tidak Termasuk Tapi Misalkan Kalau Konsumen Kepingin Pakai Emas Bisa Disini Cuman Dengan Catatan Konsumen Itu Harus Menyaksikan Harus Menyaksikan Karena Kalau Emas Riskan Emas Juga Bisa Dijadiin Bahan Selangkar Jadi Jadiin Satu Besar Emas Paling Besar 2 Gram Juga Bisa Satu Gram Juga Bisa 10 Gram Apalagi Bisa Untuk Dijadiin Satu Sama Bilah Selangkar Itu Udah Termasuk Luar Biasa Sekali Udah Wow Gitu Gitu Rencana Bikin Bilah Selangkarnya Panjang Ini 35 35 Centi Mau Dibikin 35 Centi Permintaan Dari Konsumen Hanya 35 Centi Tapi Kalau Konsumen Kepinginnya Lebih Panjang Lagi Satu Meter Juga Bisa Satu Meter Juga Bisa 95 Juga Bisa 70 Centimeter Juga Apalagi Next Ya Kalau Misalkan Kepingin Campuran Emas Ataupun Yang Lainnya Harus Menyaksikan Sama Pembelinya Konsumen Ya Biar Ketika Dipandai Ngeliat Cara Masukin Emas Caranya Gimana Caranya Harus Bikin Bahan Dulu 7 Lapis Maaf Campurannya Yang 7 Lapis Ini Informasinya Agak Dirahasiakan Karena Tidak Boleh Disebar Terlewaskan Untuk Campurannya Mungkin Kalau Tentang Tahu Tentang Perbilan Sulangkar Ataupun Golok Sulangkar Bagi Yang Ngerti Tahu Apa Kelebihannya Golok Sulangkar Itu Yang Pertama Kelebihan Golok Sulangkar Itu Dia Mengandung Mistik Disamping Tajamnya Luar Biasa Mengandung Mistik Tapi Tidak Cocok Buat Sembleh Sembleh Ataupun Makanan Apapun Tidak Boleh Itu Yang Udah Jadi Baru Tiga Lapis Bahannya Ntar Dipotong Lagi Bakar Lagi Dipotong Lagi Bakar Lagi Nanti Dia Bikin Ngebentuk Yang 35 Centi Itu Dijadiin Satu Insyaallah Nanti Kalau Misalkan Ada Yang Pesan Tentang Sulangkar Sersilahnya Nanti Saya Kasih Informasi Kasih Informasi Sersilah Kelebihan Sulangkar Itu Untuk Apa Terus Bahannya Apa Nanti Lanjut Di WA Saya Silahkan Catat Nomor WA Saya Kalau Ada Yang Minat Tentang Sulangkar Saya Khusus Bikin Bilah Sulangkar Golok Sulangkar Silahkan Dicatat Ya Kosong Lapan Satu Dua Lapan Enam Dua Dua Satu Tiga Dua Puluh Itu Nomor Saya Nomor WA Saya Sekali Lagi Kosong Lapan Satu Dua Lapan Nama Dua Dua Satu Tiga Dua Puluh Untuk Kelanjutan Tentang Selangkar Khas Banten Dia Lagi Potong Potong Buat Campuran Ya Buat Campuran Itu Langkar Jadi Tujuh Lapis Dijadikan Satu Oke Itu Aja Informasinya Kalau Di Video Terus Terusan Agak Panjang Seharian Mungkin Tidak Kelar Cuman Itu Aja Informasinya Kurang Dan Lebihnya Bila Mana Saya Ada Kesalahan Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh